Harutia adalah penyanyi sekaligus peng cover lagu terkenal yang berasal dari Jepang Tapi kok mukanya ditutupin dengan cadar ya? Cuma matanya doang yang keliatan Hmm, menarik Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan alasan mengapa Harutia menutupi wajahnya alias memakai cadar Sebelum kita bahas selanjut tentang Harutia Mari kita kupas dulu siapa sebenarnya Harutia ini Harutia sendiri adalah seorang penyanyi wanita dari Jepang Yang pertama kali memulai debutnya sebagai seorang peng cover lagu di media streaming Jepang bernama Niko Niko Harutia atau Harutia sendiri adalah nama samaran dari penyanyi ini Dan namanya pun terkenal hingga ke seluruh dunia karena berkolaborasi dengan Kobasolo Diketahui bahwa awalnya Harutia meng cover satu lagu yang diunggah ke halaman streaming video lokal Jepang Yaitu Niko Niko pada tanggal 9 September 2013 Lalu setelah itu ia direkrut oleh Kobasolo untuk berkolaborasi dalam beberapa lagu coveran akustik Yang diaresemen oleh Kobasolo Dengan Kobasolo Harutia telah meng cover belasan lagu dan menarik puluhan juta penonton Kebanyakan coverannya yang paling populer adalah ketika ia meng cover beberapa lagu dari seorang penyanyi Jepang yang sedang naik daun Yaitu Kenshi Yunezu Dan lagu yang paling terkenal yang pernah di covernya adalah lagu berjudul Hairo Toao Yang telah ditonton sebanyak 20 juta lebih penonton di kanal Youtube Selain coveran lagu, Kobasolo dan Harutia juga telah beberapa kali menciptakan lagu mereka sendiri Salah satunya adalah lagu berjudul Netsu Rainbow Oh iya, selain menjadi penyanyi, ia juga ternyata adalah seorang gamer, streamer yang cukup aktif Berstreaming game di akun Youtube pribadinya yaitu Hanaka Tanaka Dia biasanya selalu memainkan game Call of Duty dan beberapa game lainnya Yang jadi menarik adalah konsep yang diperlihatkan oleh Harutia ini sangat menarik Di setiap video coverannya yang melibatkan Harutia pastilah selalu hanya memperlihatkan Dan sebagian wajahnya saja alias cuma kelihatan matanya persis kayak cewek lagi pakai cadar Ya ini sangat menarik karena pastinya sudah jelas cara seperti ini akan membawa Cara seperti ini akan membuat orang jadi penasaran Terbukti banyak sekali orang yang penasaran dengan bentuk asli muka Harutia yang sebenarnya Dan jelas saja selain karena suara imut Harutia yang unik Strategi cadar ini terbukti mendongkrak kesuksesan dan menarik perhatian banyak penonton So pasti para penonton-penonton itu adalah wibu-wibu di seluruh dunia Termasuk Indonesia pastinya Lalu pertanyaannya adalah kenapa cadar membuat orang menjadi penasaran Karena sejatinya sifat manusia sudah dari sananya Selalu diberi sifat ingin tahu atas sesuatu yang tersembunyi Sehingga wajar saja jika sesuatu yang dibikin tersembunyi Akan membuat siapapun menjadi penasaran dibuatnya Apalagi jika yang tersembunyi itu dibuat setengah-setengah alias setengah terlihat setengah tertutup Justru keinginan dan rasa penasaran mereka akan semakin kuat Ditambah suara unik Harutia yang bikin ngegemesin Semakin membuat para penggemarnya penasaran Lalu jika kita menilik tentang fungsi cadar dalam pakaian para muslima saat ini Semuanya itulah fungsi cadar yang sebenarnya yang dipakai By the way saya gak pernah bilang kalau cadar itu wajib loh ya Ya walaupun ada beberapa ulama yang mewajibkan Namun kalau kita menilik dari segi dalil dan dasar dan aturan bercadar Sebenarnya tidak ada sama sekali dalil kuat yang bisa sampai mewajibkan wanita untuk bercadar So dari yang saya pahami dasar dari suatu aturan islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Saya juga gak mau menghina ataupun mencela orang yang ingin memakai cadar Apalagi sampai ada yang menjeluki cadar sebagai pakaian ninja Dan saya ingat dulu saat saya kecil orang bercadar identik dengan teroris So Alhamdulillah mindset seperti itu sudah sedikit berkurang saat ini Namun disini saya bukan sekedar mau membahas tentang mindset dan paradigma tentang cadar So sebenarnya disini saya bukan sekedar mau bahas tentang mindset dan paradigma tentang cadar aja sih Yang saya bahas disini sebenarnya lebih ke menganalisis sesuatu dari cadar Yang justru faktanya akan membuat para lawan jenis yang melihat malah menjadi penasaran dibuatnya Itulah kenapa Harutia selalu menyembunyikan setengah dari wajahnya di hadapan kamera Karena Harutia tahu akan fakta itu Dan terbukti cara ini sangatlah berhasil Ia berhasil memantik rasa penasaran para fansnya Dan itu sangat jelas membuat tingkat kepopulerannya di kalangan wibu-wibu dunia semakin meningkat Cadar yang sejatinya fungsinya adalah membuat wanita lebih terlihat anggun dan membuat cewek jadi lebih aman, nyaman dari gangguan kejahatan Di sisi lain cadar juga membuat orang jadi penasaran untuk menyingkap jati diri dan bentuk wajah dibalik cadar tersebut Jadi bagi para cewek, kalau mau mencoba untuk populer di kalangan para cowok di depan gang rumah kalian Cobalah untuk menutup sebagian wajah kalian dengan selembar kain Atau apapun itu, bisa itu tutup panci atau apa saja By the way, just kidding ya Oke, mungkin sekian dulu analisis saya tentang Harutya yang memakai strategi cadarnya Yang membuatnya populer So, salam hangat, Ego Colony